Intro Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di sekitaran jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pasar belakang Kota Sibolga, Sumatera Utara. Setidaknya 35 rumah ludes terbakar di lalap si jago merah. Api dapat sangat cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain karena disebabkan rumah warga banyak yang terbuat dari papan dan semi-permanen. Api baru dapat dikuasai pada pukul 3 dini hari setelah pemerintah Kota Sibolga mengerakkan 5 unit mobil pemadam yang dibantu mobil pemadam pemerintah Kabupaten Tapanulutengah. Informasi yang dihimpun dari lokasi kejadian bahwa kebakaran ini menelan 2 orang korban jiwa yang tewas. Dan hingga sejauh ini belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi berapa kerugian material dan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Wali Kota Sibolga Dr. Andes M. Syafri Hutauruk dan Kasat Pol PP Johan Sijabat juga terlihat turun ke lokasi kebakaran guna memantau pemadaman api. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!